match kedua antara versik melawan wan disini kita lihat versik ingin memulai jangglenya saya terlebih dahulu sementara itu wan sudah berusaha untuk melakukan satu buah invasi jungle ke sisi parbelah mendekati seorang versik beradu pangcar saja disana kita lihat apakah disini versik mampu untuk mengamankan masih bisa diamankan seorang versik cukup bersih posisi dari seorang wan ketika gagal mendapatkan satu buah objektif kali ini wan sepertinya harus akan terkil di menit awal ini terus terkena lagi pas orang versik dan akhirnya versik berhasil melakukan first blood terhadap seorang wan jadi itu merupakan salah satu resiko kita ketika gagal untuk mendapatkan objektif yang dimiliki oleh musuh maka eh musuh akan mencapai level 2 terlebih dahulu dan akhirnya akan menjadi satu buah bumerang satu buah empat balik yang negatif bagi kita melakukan invasi ke janggel musuh namun harus gagal jadi cukup berbahaya tadi ketika tidak dapatkan satu buah objektif yang harusnya mampu diamankan tapi kali ini versik kembali untuk melakukan janggel sementara itu juga wan sudah mengamankan satu buah purple buff kali ini versik berada sisi midland untuk melakukan clearing minion sementara itu wan pergi ke posisi orang sebabnya dan sebentar lagi akan di Hai invasi dari seorang versik disana Hai terlihat di sini versik coba untuk mengamankan orange bahwa memiliki seorang wan dan semakin jauh perbedaan gold di early game ini buat wan kesulitan untuk melakukan farming tanpa adanya orange buff yang bisa memberikan damage tambahan berupa true damage ke monster janggel kali ini kita lihat versik untuk mengamankan satu buah turtle seperti ini sini akan dapatkan dengan retribution saja sudah dapatkan cukup berbahaya ketika wan akan mengkontes versik yang dimiliki oleh seorang versik disana dia tahu versik sudah tidak memiliki retribution lagi disini terlihat versik cukup terbatas mananya akhirnya disini versik tidak mendapatkan purple buff sama sekali tentunya akan menghambat rotasi dari seorang versik untuk melakukan jungling di sisi janggal dia sendiri maupun untuk melakukan invasi terlihat disini versik mencoba untuk melakukan pengambilan retro wonderer untuk mengkompensasi mananya disana sementara itu wan bergerak karamit land ingin melakukan clearing minion saja terlebih dahulu sementara itu versik berada di sisi orange buff yang dimilikinya dan wan kali ini akan mengamankan purple buff di junglenya sementara itu versik sudah mulai keusahaan untuk manajemen mananya cukup boros penggunaan mana dari seorang lancelot ketika tidak menggunakan satu buah purple buff disana kita lihat disini versik sudah berada di sisi midland lakukan clearing saja dan Toros tadi di pop-up untuk melakukan cicil darah ke seorang wan kali ini kita lihat versik coba untuk melakukan hit lagi kali ini versik pada resekusian untuk mencari keberadaan seorang wan tadi dikira retribusi yang dikeluarkan maka disini versik hampir saja terpancing untuk melakukan hit terhadap minion atas cukup berbahaya bagi seorang versik bisa di diskualifikasi seperti yang di alami pranata saat melawan jenakiti terlihat disini versik mencoba untuk melakukan clearing di salah satu jungle berupa purple buff objektif didapatkan sudah mana yang kali ini sudah akan tidak boros lagi karena mengamankan satu buah purple buff dan wan mencoba untuk mengamankan turtle saja Hai perbedaan 1000 gold di menit awal cukup membuat seorang wan tertinggal digantikan saja platingan gold mid dengan turtle tidak pakai seorang wan disini hampir saja dihancurkan turet di sisi mid lane kali ini versik memimpin cukup jauh di match yang kedua ini apakah disini wan mampu membalikkan keadaan untuk menyamakan kedudukan atau diskusian dilakukan tadi retribusi yang diamankan ternyata tersebut oleh seorang versik disana Hai pantai sekusian masuk dari apakah ini akan menjadi nyawa terakhir untuk wan akhirnya wan harus terkill di game yang kedua ini dan menyebabkan disini wan semakin sulit lagi untuk mengejar ketertinggalan hampir berbedaan 2000 gold disini kali ini versik coba untuk melakukan invasi jungle orange buff akan diembat disana sudah didapatkan dan kali ini versik semakin kaya lagi dengan adanya dua poin kill dan satu poin tarian yang diambil tadi Hai retribusi yang dikeluarkan oleh seorang wan tadi masih di tahan saja pantai sekusian dan satu hit terakhir perbedaan level yang cukup besar dan juga gold yang sangat banyak menyebabkan versik mampu dengan mudahnya mengkill seorang wan Hai kali ini kita lihat versik akan melakukan jangling lagi itu memperkaya diri menggandakan keunggulan Hai sudah terpaut sangat jauh dari sisi gold dan seperti versik ini akan mengamankan satu buah blade of despair Hai kali ini versik berada di sisi midland mencari posisi orang wan pancar digunakan oleh seorang wan tadi hanya untuk melakukan clearing saja cukup berani tindakannya lakukan serong wan walau pun sudah tertutup tinggal cukup banyak gold dan versik sudah mengamankan satu buah blade of despair disana versik mencari keberadaan Benjol tadi ultimate pantai sekusian langsung melakukan oleh seorang versik Benjol tadi namun masih tidak berpengaruh cukup banyak dan wan sepertinya disini terlalu jauh masuk ke dalam besi seorang versik apakah disini wan pancari sekusian masuk ke dalam sort base dan harus sini terkill dengan mudah oleh seorang versik dan seperti yang wan ingin melakukan surrender dan ya 2-0 untuk seorang versik jangan lupa like comment subscribe teman-teman selamat menikmati